musik 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 tentunya ke Bali tidak akan lengkap tanpa yang namanya cendera mata, souvenir atau oleh-oleh, sabut kompas TV sekarang mau mengajak sabut kompas TV semua untuk langsung masuk sekalian menutup perjalanan Edwin di Bali, Edwin mau belanja souvenir, cendera mata, oleh-oleh yang akan direkomendasikan oleh orang-orang turis-turis yang datang ke Bali, nah sekarang kita mau langsung masuk yuk ke tempat beli oleh-oleh ini nah terima kasih kak nah jadi sebelum masuk kita harus tempel stiker ini dan the journey begins sekarang kita lihat ya, tapi Edwin sebelumnya mau challenge diri sendiri apakah barang-barang yang nantinya direkomendasikan ini bisa hanya berkisar di bawah 100 ribu, ya karena kita tahu ya ke Bali juga pastinya banyak kebutuhan harus membudget diri nih kalau Edwin, nah jadi kita lihat sama-sama yuk harganya berapa apakah bisa di bawah 100 ribu dan apakah bisa terbeli semua cendera mata yang Bali banget kita tanya dulu cendera mata apa aja apa aja yang Bali banget halo mas, namanya siapa? kak Imam dari mana mas Imam? dari Bekasi dari Bekasi kenal ya? kayak kenal lihat sebut KOMOS TV ya? tapi gapapa nih, pengen nanya mas Imam mas, kira-kira belanjaan yang Bali banget apa mas? Paisusu pas Paisusu, oleh-oleh Bali banget? oleh-oleh 1,2, sama aja jawabnya sama aja oleh-oleh yang Bali banget apa mas? Paisusu oke, Paisusu ya siap halo kak, namanya siapa? Kela nama Kela, kak Kela dari? Timor Leste dari Timor Leste nah jauh-jauh ke Bali oleh-oleh yang paling Bali apa kak? yang ada di kepala? Kau sebarang ya hai ini dengan siapa kakak berdua? boleh dikenalkan? Kak Fatma Kak? Kak Sasha Kak Sasha dan Kak Fatma kak, oleh-oleh yang khas Bali banget apa nih kak? kayak gantungan kulkas gantungan atau enggak tempelan kulkas? iya, iya oke sip halo pak halo pak ya pak, ini dari Kompas TV terima kasih sebelumnya ya pak ya bapak namanya siapa dan dari mana pak? Ridwan dari Tangerang pak Ridwan dari Tangerang wah saya kuliahnya di Tangerang pak betul yaa pak, oleh-oleh yang paling Bali apa pak? menurut bapak? kacang apa teman-teman yang? kacang disco kacang disco kalau disco gimana pak kita? yaa, disini terima kasih banyak pak ya halo kak halo halo namanya siapa nih? namanya Fatma Kak Fatma dari? dari Kendari dari Kendari kak, oleh-oleh yang paling Bali apa nih kak? aksesoris oke aksesoris yaa iya tadi kita sudah bertanya kepada para pengunjung tentang sendera mata apa, oleh-oleh apa yang paling Bali sekarang waktunya kita belanja tadi kita sudah lihat section baju-baju sekarang mau lihat yang makanannya food and beverage, here we go sahabat kompos tv, mari kita berdoa belanjanya tidak lebih dari 100 ribu rupiah kita lihat ya harganya berapa ya ini kira-kira barang belanjaan saya lebih dari 100 ribu ga nih kak? kayanya sih iya aduh ini padahal lagi harus hemat-hemat nih 100 ribunya supaya nggak lebih nih coba kita lihat ya ini ada berapa item nih, sabut kompos tv tadi udah dipilih tinggal kita scan, kita lihat totalnya nah kelihatannya gagal ya sabut kompos tv tapi karena udah di scan harus dibayar jadi ya kita lihat nanti apa aja sih yang i don't beli tadi i don't feel it tadi udah berdasarkan rekomendasi dari para pengunjung kira-kira apa oleh-oleh yang Bali banget nah kita lihat kita unboxing di luar barang-barang terimakasih suks molly nah sabut kompos tv sekarang kita akan langsung keluar kita mau unboxing dari isi belanjaan ini tadi bahkan nambah beberapa ribu karena beli tas belanja ya dia lupa bawa tas belanja tapi ini exciting banget ya pengalaman yang baru ditantang untuk belanja sehemat mungkin walaupun memang masih 100 ribu rupiah tapi kita mau lihat nih barang-barangnya yang tadi udah dibeli kita kira Bali banget atau nggak nah ini dia momen yang ditunggu-tunggu kita bakal unboxing bareng apa yang ada di jantak belanja ini ya jadi untuk yang pertama-tama edwin menurut edwin tadi dari rekomendasi juga nggak lengkap kalau ke Bali nggak pake barang jadi sempet beli barang yang harganya disini 47.500 lalu berikutnya nggak lengkap juga kalau ke Bali nggak kita nggak makan yang namanya kacang disco nah kacang disco ini kacang disco ini harganya kalau disini 15.500 ya dan berikutnya pasti yang nggak kalah Bali banget adalah tadaaa pahis susu nah ini pahis susunya harganya 31.500 kita lanjut nah pastinya orang-orang di rumah juga mau dikasih oleh-oleh dong walaupun tadi makanan bisa dibagi-bagi ya tapi makan selain makanan pastinya harus ada cendera mata cendera mata yang bikin mereka teringat kalau kita pernah ke Bali atau mungkin mereka ingat wah oh iya ini gua dikasih sama edwin pas lagi edwinnya ke Bali nah ini cendera mata gantungan kunci yang ada tulisan balinya dan kayu ya di sini ada bunga-bunganya juga ya ini Bali banget lah sahabat kompas tv pasti tau ini 10.000 rupiah isinya 4 ya sahabat kompas tv jadi bisa kasih 4 orang plus ini edwin beli juga ada cendera mata kria kria ini harganya 12.500 ini buat temen edwin yang perempuan nih karena warnanya ungu dan pink ya sebenarnya laki-laki juga bisa pakai tapi ini edwin udah ada keinget mau kasih siapa langsung pas lihat ini jadi harus langsung beli nah totalnya sama kantong belanja tadi itu ada penambahan 6.500 kantong belanja kecil nah kalau dilihat dari bawahnya akhirnya itu 123.500 jadi lebih 23.500 ya sahabat kompas tv ya walaupun lebih ya itungannya kita hemat-hemat lah dimakan supaya bisa belanja oleh-oleh lebih banyak membawakan dan sindera mata dan juga ya semacam pesan kita dari Bali kepada mereka di rumah sana nah sahabat kompas tv gimana seru kan jangan lupa untuk datang ke Bali jika memang ada kesempatan dan jangan lupa untuk belanja oleh-oleh disini karena oleh-oleh ini semuanya begitu nah jangan lupa belanja oleh-oleh ya jangan lupa untuk bawain juga orang-orang di rumah sahabat kompas tv itulah dia konten saya sahabat kompas tv itulah dia tadi jalan-jalannya dan ini menutup jalan-jalan Edwin di Bali sampai jumpa di kesempatan jalan-jalan berikutnya semoga sehat-sehat selalu di rumah dimanapun anda berada sampai jumpa